Hidup ini memang tidak selalu menyenangkan Hidup ini juga memang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita Sesuai dengan harapan kita Terkadang ada beberapa hal yang terjadi tanpa kita inginkan Ini yang selalu membuat kita menjadi ragu untuk memulai Membuat kita menjadi khawatir Akan terjadi hal-hal yang sama seperti sebelumnya Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita sedih ataupun galau Entah karena perbuatan kita Ataupun yang berhubungan dengan orang lain Mungkin saja yang membuat kita sedih atau galau itu lingkungan kita berada Jika kita ingin tahu galau itu sebenarnya apa Kalau itu kondisi di mana Perasaan kita menjadi gelisah Tidak tenang Sangat mudah untuk sedih Dan tidak karuan Bisa jadi pikiran kita menjadi tegang Sulit sekali fokus Perasaan galau tersebut Bisa terjadi karena berbagai macam hal Misalnya saja seperti saat kamu ditinggal pacarmu Atau saat kamu galau Karena Sekrisimu yang tidak kunjung usai Atau ada masalah di dalam pekerjaanmu Atau bisa jadi ada konflik antara kamu dengan atasanmu Atau antara kamu dengan rekan kerjamu Atau bisa juga karena suatu hal yang sudah kamu rencanakan Dengan baik Tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginanmu Atau mungkin bisa jadi Kamu merencanakan pepergian Tapi begitu sulit mendapatkan tiket Yang seperti kamu inginkan Mungkin sedih galau itu akan kamu rasakan Kalau sudah galau begitu Melakukan hal apapun Pastinya jadi tidak bersemangat Lesu Tidak bergairah Segala hal yang harusnya bisa dilakukan Dan justru menjadi terpengkalai Karena pikiran dan hati yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja Makan saja jadi tidak nafsu lagi Kalau sudah begini Malah jadi rugi sendiri deh Kalau iya Kerjaan Terpengkalai juga Tapi tidak ada solusi yang jelas untuk soal galau itu Sepuluh cara ini bisa kamu gunakan untuk mengatasi Perasaan galau Satu Jangan menyalahkan dirimu sendiri Kadang Saat kita merasa galau Kita pasti akan menyalahkan semua keadaan Yang sedang-sedang dirasakan sekarang Misalnya Mengisali segala hal yang kamu lakukan hingga akhirnya tidak baik Menjadikan kamu galau Kamu sebenarnya Bisa Tapi kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal yang telah kamu lakukan tersebut Maka sebaiknya Berusahalah untuk tidak menyalahkan dirimu sendiri Dua Mendengarkan laku-laku sedih atau galau Kamu yang biasanya sering mendengarkan musik Biasanya hal tersebut juga menjadi hal yang kamu gunakan untuk meredakan perasaan galau Biasanya memang musik adalah obat ampuh untuk menyalahkan galau Namun perlu diingat Janganlah kamu mendengarkan laku-laku sedih atau galau Saat perasaanmu hatimu sedang tidak baik-baik saja Hal ini malah akan membuat kamu menjadi semakin galau Dengarkan laku-laku yang enjoy Yang rancak Yang membuat kamu gembira Membuat kamu bergoyang Membuat kamu relax Janganlah mendengarkan laku-laku yang iramanya membuat justru kamu tambah sedih dan tambah galau Musik ini akan membuat serotonin di dalam otakmu menjadi jauh lebih stabil Sehingga menjadi jauh lebih rilek dan nyaman Tiga Pergi berjalan-jalan bersama teman ataupun keluarga Siapa sih yang tidak suka jalan-jalan Saat pikiran sedang suntuk ataupun saat hati sedang galau Pergilah jalan-jalan Karena pergi jalan-jalan adalah satu hal yang dapat mengubati pikiran dan juga perasaanmu yang sedang kacau Kamu bisa pergi berjalan-jalan bersama teman-teman ataupun keluargamu Pergi berjalan-jalan bersama orang terdekat Biasanya sangat ampuh untuk menghilangkan perasaan galau dan sedih loh Apalagi saat kita bersama orang-orang terdekat Kita pasti akan membicarakan banyak hal dan melakukan banyak hal Sehingga kamu akan jauh lebih lupa akan permasalahanmu Empat Berbagi cerita pada teman atau keluarga Biasanya saat galau kita pasti akan senang jika ada teman atau keluarga yang menemani Dan mengerti dengan persoalan yang sedang kita hadapi Kamu juga bisa berbagi ceritamu pada teman ataupun keluarga Untuk mengurangi kegalauanmu Hal ini sangat ampuh loh untuk menghilangkan galau dan sedih Karena kamu sedikit-sedikit mulai membagi dan membuat Permasalahan di hatimu menjadi sedikit memudar Tentu juga akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahanmu Kalau kamu mau menceritakan kepada orang-orang terdekatmu Baik teman maupun keluarga Jadi berusaha lah untuk bercerita Kelima membaca buku Membaca buku ternyata juga bisa membuat pikiran dan perasaan menjadi jauh lebih tenang loh Karena dengan membaca buku Kamu akan merasa bahwa kamu sedang berada di dunia buku tersebut Hingga kamu lupa sedang mengalami suatu hal yang membuatmu menjadi galau Membaca akan membuatmu fokus pada alur cerita atau bacaan Akan menjadi konsentrasi pada hal-hal yang kamu baca Yang pada akhirnya kamu akan bisa mengalihkan Untuk sementara setiap persoalanan hidupmu yang membuat kamu galau Yang membuat kamu sedih Cuma ingat Membaca tentu tidak akan bisa menyelesaikan masalah Hanya bisa membuat dirimu jauh lebih rilek untuk sementara Lebih tenang untuk sementara Carilah solusi yang paling tepat Supaya Ketika kamu sudah mulai rilek dengan membaca Kamu mencari orang untuk mendapatkan solusi Mendapatkan bantuan 6. Menonton film Menonton film juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan perasaan galau atau sedih yang kamu rasakan Cobalah untuk menonton film komedi yang bisa membuatmu tertawa Dengan segala tingkah pemainnya Yang akan membuat kamu tertawa lepas Dengan begitu perasaanmu pasti akan menjadi jauh lebih tenang dan lebih baik Atau lebih lega Ingat Jangan tonton film yang serius Atau justru membawa emosimu semakin terlaru di dalam kesedihan Carilah tontonan film-film yang lucu Atau acara-acara di televisi yang komedi yang lucu yang membuat kamu bahagia Yang membuat kamu tertawa Karena dengan tertawa kamu akan jauh lebih baik dan sehat Kamu akan jauh lebih rilek Tanpa harus terlarut dalam situasi film tersebut Terlarut dalam situasi alur cerita di TV tersebut Di film tersebut Maka Tontonlah Film-film yang lucu Yang bikin kamu tertawa Dengan begitu kamu akan jauh lebih Rilek dan nyaman Kamu tidak akan terlarut dalam kesedihan Dan justru kesedihan yang kamu rasakan Akan berkurang Membuat kamu tidak terlalu fokus pada persoalan hidupmu 7. Lakukan hobi yang kamu sukai Kamu pasti memiliki hobi ataupun kegiatan favorit tersendiri bukan? Nah Kamu bisa loh melakukan segala hal tersebut Untuk menghilangkan perasaan galomu Kamu bisa melakukan hobimu Dan juga sekaligus meredam perasaan galomu atau sedihmu Apalagi itu adalah kegiatan yang kamu sukai Dan menjadi hobimu Pasti akan bisa membuatmu untuk menghilangkan perasaan galom Kalau kamu melakukan hal-hal tersebut Kamu bisa melakukan yang biasa kamu lakukan dan membuat kamu jauh lebih nyaman Kamu bisa melakukan kebisaanmu atau hobimu Bisa melakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan orang terdekat Teman atau keluarga Sehingga kamu akan jauh lebih bahagia Bisa mengalihkan Sementara persoalan hidupmu Masalah dalam hidupmu yang membuat kamu galau Misalnya saja dengan bermain gitar Atau bermain musik Kedelapan berolahraga Berolahraga juga bisa menjadi salah satu aktivitas Untuk menghilangkan galomu atau sedihmu loh Saat berolahraga kamu akan melupakan sejenak perasaan galau yang kamu rasakan Perasaan sedih yang kamu rasakan Kamu juga bisa memanfaatkan dampak dari olahraga itu Tentu mendapatkan kebugaran secara fisik Kamu akan jauh lebih rileks Kamu juga akan mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut Lebih fresh, lebih bukar, dan tentu lebih bahagia Karena dengan olahraga Tentu akan membuatmu sedikit banyak Tidak memikirkan persoalan hidupmu Yang membuat kamu galau Yang membuat kamu menjadi tidak bahagia dan sedih Sembilan Menghindari penyebab galau Kalau kamu mau menjauhi perasaan galau atau sedih Berarti kamu harus menghindari penyebab galaunya Misalnya kamu galau kepada seseorang Yang berarti kamu harus melupakan dia Kamu juga harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi Dengan begitu perasaanmu pasti tidak akan galau lagi Terkadang kita harus mengorbankan Walaupun kita merasa bahwa hubungannya sebenarnya baik-baik saja Tapi membuat perasaannya sedih Marah, kecewa, galau Tidak ada salahnya untuk sementara waktu menghindar Untuk tidak bertemu Mungkin ini adalah salah satu yang perlu dilakukan Untuk mengurangi rasa galau Dengan tidak bertemu orang tersebut Maka perasaanmu akan jauh lebih baik Tentu ini pun tidak bisa dilakukan sepanjang waktu 10. Mendekatkan diri pada Tuhan Ketika kamu merasa sedih ataupun galau Dan hal-hal di atas sudah tidak bisa lagi kamu gunakan Untuk menghilangkan galaumu atau rasa sedihmu Berarti kamu memang harus mencoba cara satu ini Cobalah untuk lebih mendekatkan dirimu pada Tuhan atau Allah Mungkin saja cobaan tersebut datang Karena kamu sebelumnya berada jauh dari Tuhanmu Dan dia ingin kamu lebih mendekatkan diri padanya Ketika kamu sedang berusaha Dengan melakukan 10 cara di atas Ini ada baiknya juga Jangan melakukan aktivitas seperti Mencoba untuk bunuh diri Mencoba untuk mengakhiri hidup Itu tidak benar Setiap persoalan hidup Pasti ada jalan keluarga Ada jalan keluarnya Setiap persoalan pasti ada ujungnya Permasalahannya apakah kamu Mau mencari solusinya Ketika banyak cara sudah dilakukan Seperti di atas Tetapi masih saja galau dan sedih Ingat kamu masih punya Tuhan Yang bisa dimintai tolong Dengan berdoa, memohon Pasti akan ada solusi terbaik Ada cara yang diberikan Ada cara yang bisa mengurekan Setiap persoalanmu Sehingga ketika itu terjadi Maka tidak pasti rasa galau Sedih, jemas Itu akan hilang Merasa seti atau galau Itu hal yang wajar Setiap orang pasti merasakannya Tapi bagaimana Kamu bisa menghadapinya dengan baik Kamu bisa mengelolahnya dengan baik Kamu mempunyai keinginan Untuk menjadi jauh lebih baik Yang penting adalah ada usaha Dan usaha itu disertai dengan niat yang tulus Ikhlas dan sabar Ketika itu sudah dilakukan Maka kemudahan-kemudahan Akan selalu menyertai Apalagi kalau dirimu Selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Selalu berdoa Beribadah Dan selalu memasrahkan Bahwa apapun yang terjadi Itu atas kehendaknya Cobaan yang dialami Maku sesulit apapun Itu adalah Atas kehendaknya Pasti akan disediakan Solusi Atas cobaan itu Berusaha Berikhtiar Dan selalu bersabar Tentu bersyukur Dengan apa yang sudah dimiliki Itu akan jauh membuat kamu Lebih bahagia Dan tentu Lebih sihat jiwa Terima kasih telah menonton